Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah, teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini jumpa lagi dengan saya Riansyah dalam acara Memasak Bersama Riansyah. Apa yang saya memasak hari ini? Saya mau masak ayam goreng pandan. Bagaimana cara membuatnya? Apa saja pandan mempunyai? Tunggu setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman ini dia, saya sudah siapkan 10 potong sayap ayam yang saya sudah potong 2 ya teman-teman seperti ini. Jadi ini ada 20 potong. Sekarang tahap pertama kita akan marinasi dulu sayap paham ini. Pertama kita akan masukkan tubuh bawang putih ya. Bawang putih ya oke. Setelah itu kita masukkan lada. Setelah itu kita masukkan garam. Setelah itu kita masukkan kecap ikan. Kita masukkan kecap ikan. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan tepung masena. Kita masukkan tepung masena. Kurang lebih 2 sendok ya. 2 sendok ini, 2 sendok makan. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Ini saya masukkan 8 buah bawang putih yang sudah saya digeprek. Kemudian daun pandan yang sudah saya potong-potong seperti ini. Nah sekarang teman-teman. Ini kita aduk ya sampai rata. Kita aduk sampai rata. Teman-teman, ini setelah rata kita diamkan kurang lebih 1 jam ya. Minimal 1 jam ya teman-teman. Supaya bumbunya meresap ya. Oke teman-teman. Ini sudah kita bisa simpan di kulkas ya. Ini kita bisa simpan di kulkas ya. Nanti kita pasang. Kita goreng setelah 1 jam. Teman-teman, ini dia hasil yang sudah kita marinasi. Ayamnya jadi seperti ini. Dan sekarang saya sudah siapkan minyak kompor. Saya sudah nyalakan kompornya dan sudah saya panaskan minyaknya ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Sampai kita goreng ayamnya. Teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita bisa masukkan ayamnya. Nanti setelah itu kita tutup ya teman-teman. Takutnya meletup ya. Semayang aman aja. Ditutup. Ya. Ya. Teman-teman, ini ayam sudah setengah matang Sekarang kita masukkan ya, daun pandan Dan bawang putih yang sudah dikepak Harum loh teman-teman, bau pandan ini Nah ini kita aduk-aduk ya Kita balik-balik juga ayamnya Yang sudah setengah matang ya Hmm, wangi banget teman-teman Bau pandannya Oke, kita tutup lagi ya teman-teman ya Tunggu sampai matang Teman-teman, ini ayamnya sudah matang ya Warnanya sudah kecoklatan Sekarang saya matikan kompor Dan saya akan kiriskan ayamnya Ya teman-teman, lihat Saya angkat Oke Teman-teman, ini dia sudah jadi ayam goreng pandannya Gampang kan buatnya Dan saya harap teman-teman bisa mencobanya di rumah Oke teman-teman, saya airi video saya kali ini Memasak bersama Riancia Dengan menu ayam goreng pandan Sebelum saya airi Jangan lupa untuk subscribe channel saya Riancia Official Berikan komen dan like Sampai jumpa Sampai jumpa